Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di e-commerce session Sebuah podcast tentang e-commerce bersama saya Willy Pujo Hidayat Oke, saat saya rekam ini Tanggal 10 Oktober 2020 Ya, mungkin anda Sedang mengalami euphoria Promo 10-10 ya Tadi saya juga sempat nyari-nyari beberapa produk Tapi Masih terlampau tinggi dari target Yang ingin saya beli Oke, balik lagi Kita sudah masuk ke episode Kita sudah keempat ya Agak jauh dari episode sebelumnya Hampir sebulan lebih Ya, kali ini saya akan membahas tentang Belanja.com Oke, mungkin anda sudah tahu Arah membicarakan ini mau kemana Tapi Saya sampaikan dulu bahwa Per 1 September 2020 Belanja.com Menutup pelayanannya Ya, per 1 September 2020 Belanja.com menutup pelayanannya Dengan alasan ingin merubah strategi bisnis Yang tadinya Direct to customer menjadi B2B Business to business Dan fokus membantu UMKM Oke Data ini bisa anda cari di internet Cukup banyak data yang membahas tentang Kenapa atau alasan Kenapa belanja.com Tutup ya Karena mereka Katanya sih ingin merubah strategi bisnisnya Dari Direct to customer Atau business to customer Menjadi B2B Business to business Oke, mungkin untuk yang belum tahu Bahwa Belanja.com ini adalah Sebuah Hasil Sinergi Antara eBay Dengan Telkom eBay kita sudah tahu Dia toko online Dari luar Sorry, marketplace Dari luar yang cukup Terkenalnya cukup besar Ya, kompetitornya Amazon Walau mungkin Kayaknya secara revenue Sepengetahuan saya Datanya masih lebih tinggi Amazon Dibanding eBay Kemudian Kerjasama antara eBay dan Telkom Telkom provider Cukup besar Yang gak ada yang gak kenal Telkom Saya rasa sih gak ada yang gak kenal Telkom Di Indonesia ini Oke Pertanyaan besarnya adalah Apakah Merubah strategi bisnis Harus Menutup layanan Nah itu pertanyaan besarnya Jadi Misalkan saya mau merubah strategi bisnis nih Oh yaudah Berarti layanan tutup dulu Kita merubah strategi bisnisnya dulu Baru kita Mulai lagi Gitu Menurut saya itu Satu hal yang Perlu dipertanyakan nih Bahwa Apakah harus seperti itu Polanya atau tidak Oke Sebelum kesana ada tiga Ada beberapa topik Yang akan saya bicarakan hari ini Pertama Dari sisi B2B Ya karena belanja.com kan ingin Merubah strategi bisnisnya Menjadi B2B Oke perlu saya sampaikan Mungkin ya Mungkin B2B itu adalah sektor Yang masih Dalam tanda kutipnya Masih cukup basah Dalam Ruang lingkung marketing Mungkin kita tahu Terminologi basah itu Maksudnya Artinya Kuenya masih banyak Masih Banyak hal yang bisa digarap Disana ya Mungkin ya Tapi Sepengalaman saya Iya B2B itu masih cukup Terbuka Dibanding Yang sifatnya C2C ya Karena ya Mungkin Anda tahu sendiri Kalau Anda mau berhadapan Dengan Tokopedia Bukalapak Shopee dan kawan-kawannya Silahkan Tapi ya saran saya Jangan Saran saya Mending Anda fokus Yang ke niche Cari yang lebih spesifik Ya kalau emang mau Sektornya ke sana Tapi kalau emang Mau nya B2B Menurut saya itu Keputusannya cukup baik Karena emang B2B Seperti tadi disampaikan Bahwa B2B lah Ini masih dalam tanda kutip Masih cukup basah Ya kuenya masih cukup banyak Sejauh ini yang saya tahu Kompetitor ya Untuk B2B itu Ada ralali Ya ralali Konsepnya seperti Ya memang marketplace Khusus B2B Jadi yang di dalamnya itu Semua B2B Dari customer nya memang Korporasi Dan Penjualnya pun juga dari Segmentasi korporasi Jadi pembeliannya untuk Memang segmentasinya korporasi Ada juga Monotaro Monotaro.id Ya itu juga B2B juga Tapi dia lebih spesifik Jadi dia Jual alat-alat kantor juga Dan jual alat-alat Safety gitu Jadi cukup banyak variannya Monotaro ya Teman-teman bisa masuk ke Monotaro.id Ya Nah kenapa B2B itu saya bilang Masih sangat basah Karena pertama Tadi kompetitornya masih Belum terlampau banyak Ya Dan Segmentnya menurut saya Belum ada yang dalam tanda kutip Belum ada yang serius Menggarap ke sana ya Saya melihat sejauh ini Paling ralali Monotaro gitu Ya Dan kenapa B2B itu Berbeda dengan Model business lainnya Pertama Segmentasi khusus Jadi memang B2B ini Menyasarnya ke Pelanggan korporasi Yang Mungkin Mungkin nilai belanjanya Bukan 100-200 ribu Tapi mungkin Lebih dari itu Mungkin bisa jutaan Sampai puluhan juta Dalam sekali berbelanja Oke Jadi Ada beberapa fitur khusus Yang memang Harus disediakan Pada E-commerce B2B Beberapa diantaranya Ini sudah saya kumpulkan beberapa Yang pertama Term of Payment T.O.P Ya Atau Termin Pembayaran Bahasanya Jadi Kalau Direct to Customer Biasanya kita Pembayarannya langsung ya Transfer Kemudian Barang diantar gitu Barang dikirim Pakai ekspedisi Nah kalau B2B Sepengetahuan saya Tidak bisa seperti itu B2B itu Dia harus mengajukan Karena ini sifatnya korporasi Jadi Si bagian purchasingnya Purchasing ini Mungkin yang biasa ada di perusahaan Itu dia pakainya Ada divisi khusus Namanya purchasing Dia bagian memenuhi Kebutuhan Barang-barang yang ada Dalam perusahaan tersebut Nah purchasing ini Dia harus membuat Penawaran terlebih dahulu Nah fitur Fitur pembuat penawaran ini Harus ada ya Sebaiknya ada di Market B2B Di e-commerce B2B Kemudian Disiapkan juga Untuk term of paymentnya Karena rata-rata Ada yang maunya DP dulu Setelah barang sampai Baru di Di lunasi Atau T.O.P. 14 hari Misalkan Atau Mungkin sudah langganan T.O.P. 30 hari Temu-men jarang seperti itu Ya Ada term of payment Kemudian Ada juga Sistem Purchase order Jadi Dalam B2B Mas sedikit lebih rumit Jadi ada Sorry Tadi quotation Penawaran Setelah penawaran Di ACC oleh Pimpinannya Perusahaan Si customer ini Baru kemudian Dia menerbitkan Surat purchase order Ya Purchase order itu Nanti dikirimkan ke Penjualnya Ke bisnis Yang menyediakan Barangnya Nanti Pihak penjualnya Akan mengirimkan Invoice Baru kemudian Dilakukan pembayaran Sesuai dengan Termin pembayaran Yang sudah Disepakati Dan satu hal lagi Yang perlu di highlight Bahwa B2B itu Perlu yang namanya Faktur pajak Ya Most of B2B business Are struggle In this Sectors Karena memang Faktur pajak Ini Agak-agak Ribet sih Menurut saya Ada tim saya Mulai Fokus di Faktur pajak Ini Kalau ada cerita Apa juga sih Nggak ngerti Ngomongin apa Ini Tapi faktur pajak Itu rumit Tapi ya Memang B2B harus Kesana Harus menyiapkan Faktur pajak Nanti sebagai Bukti pelaporan Mereka Ke Dinas perpajakannya Oke itu tadi Beberapa fitur Yang harus ada Di B2B Kemudian yang kedua Terkait Oke sorry Tadi yang pertama Tentang Belanja yang mau Ke B2B ya Jadi B2B bagus Menurut saya Keputusan yang bagus Untuk masuk ke B2B Kompetitornya Masih ada Belum terlalu banyak Ya ada Monotaro Ada Rally Ada mungkin ada Indonetwork Ya kemudian Memerlukan fitur khusus Ya Seperti yang saya sampaikan Kemudian Nah Masuk ke Pertanyaan besarnya Apakah Pivot ya Pivoting itu Merubah Merubah arah Merubah arah Bisnisnya Atau Mengganti model Bisnisnya Harus menutup layanan Apakah harus Sampai seperti itu Padahal mungkin Ada beberapa Bisnis lain Yang juga melakukan Pivoting Tanpa menutup layanan Oke contoh Satu Zilingo Ya Anda bisa Bisa dengar juga Di podcast yang sebelumnya Tentang Perubahan strategi Bisnisnya Zilingo Zilingo yang tadinya Seperti Zalora sih Kalau menurut saya Dia menjual Menjual Peralatan Eh peralatan Menjual Fashion Menjual Fashion Perempuan Fashion laki-laki ya Menjadi Sebuah Layanan Marketing Ya yang bisa Coba Coba Anda Coba Anda dengar Di podcastnya Sebelumnya Di sana mereka Menjual Jasa Fotografi Menjual jasa Periklanan Menjual jasa Bahkan menjual Jasa produksi Hand sanitizer Saya ingat saya Hand sanitizer Dengan custom Hand sanitizer Menggunakan Merak Anda sendiri Zilingo ya Berubah banget Berubah drastis Model bisnisnya Unpredictable Itu bisa Tanpa menutup Layanannya Oke Kemudian yang kedua Dari international Juga ada Taobao Nah taobao.com Taobao.com ini Masih bagian dari Alibaba Group Ya mungkin Anda Pernah dengar Alibaba Kemudian ada Aliexpress Ada Tmall Nah ini ada Taobao juga Taobao.com Nah Materi tentang Taobao.com ini Bisa Anda lihat Di Strategizer Strategizer.com Ya dari Alex Osterwalder Itu punya Alex Osterwalder Yang Menemukan konsep Bisnis model canvas Ya Bisnis model canvas Nah Anda bisa Masuk kesana Bisa login dulu Kemudian nanti ada Sign up Formnya Kalau Anda belum punya Akunnya Silahkan sign up dulu Nanti begitu masuk Ada di bagian Resources Yaitu ada Satu tulisan ya Dari tim Strategizer Yang menulis lengkap Tentang pergeseran Model bisnisnya Taobao Oke Ringkasnya aja Karena ada banyak banget Anda bisa download sendiri Itu tulisannya Isinya dalamnya Ada banyak sticky notes Ya Unik banget Keren Anda bisa baca sendiri Di sana Kemudian Oke Saya ringkas aja Menjadi beberapa bagian kecil Ya Dia merubah model bisnisnya Sebanyak 3 kali 3 kali Ini banyak banget Menurut saya Pertama Jadi pertama kali itu Berangkat dari Trust issue Jadi Penjual di Apa Pembeli Pembeli di China Merasa Kok saya belum menemukan Sebuah platform yang Benar-benar terpercaya Secara platformnya Secara tampilannya Secara fitur-fiturnya Sampai akhirnya Alibaba mungkin Membuat satu Satu Niche khusus Yang ingin Menampung Atau menghandle Problem tersebut Ya Akhirnya dibuatlah Sebuah platform yang lebih Mungkin lebih profesional Lebih mudah Gitu kan Akhirnya dibuatlah Cowabow Nah Pada awal model Pertama nya Cowabow itu Pertama mereka Mendorong dulu Orang-orang untuk Berjualan di sana Jadi Punya produk apa Ayo jualan aja Punya produk apa Jualan Jadi semuanya Penjual itu Masuk ke Cowabow.com dulu Oke Kemudian yang kedua Mereka berbual Model basisnya Jadi Yang tadinya seller itu Cuma jualan doang Jualan Jadi mereka jual Ada yang beli Jual ada yang beli Begitu terus Sampai akhirnya Mereka didorong Untuk menjadi Seorang Micro entrepreneur Jadi mereka Yang tadinya cuma Jual Stok Kirim Jual stok Kirim gitu Sekarang menjadi Micro entrepreneur Yang mereka didorong Untuk upgrade Desain tokonya Dikasih header Ya kan Dikasih Fitur-fitur yang Seperti apa Kayak Etalase Gitu kan Kemudian ada fitur Ads Fitur periklanan Nah itu Mereka didorong Untuk Mengarah ke sana Mengarah menjadi Seorang Micro entrepreneur Ya Dan itu Dan itu sukses Dan di tahap ini Sepengetahuan Jadi di tahap ini Taubo baru Akhirnya mendapatkan Profit Ya Nah kemudian Setelah semua Orang sudah berkumpul Di sana Semua orang sudah Menjadi micro entrepreneur Ya kan Trafficnya lebih besar lagi Kepercayaan itu Sudah terbangun Akhirnya kita masuk Ke model bisnis Yang ketiga Taubo merubah Model bisnisnya Menjadi Sebagai wadah Dimana Brand-brand besar Itu akhirnya tertarik Jadi yang dulu Customernya itu Hanya Seller Hanya pebisnis Jalan tanam kutip Kalau disini mungkin kita UMKM gitu ya Sekarang Semua brand-brand besar Akhirnya tertarik Untuk masuk ke Taubo.com Gitu Jadi akhirnya Semua brand besar Masuk Ya kan Jadi akhirnya semua Ada kompetisi yang Sehat di sana Dan akhirnya Ya tentunya pendapatannya Bisa jadi lebih besar lagi Oke Terlepas dari itu semua Kita lihat Bahwa Taubo sanggup Merubah beberapa kali Model bisnisnya Tanpa harus menutup Layanannya Ada juga Amazon Wah kenal banget Amazon Dulu pertama kali Amazon muncul itu Hanya jualan buku The world biggest Bookstore Kalau gak salah Slogannya dulu Sekarang jadi Everything store Semuanya Hampir semuanya Dijual di Amazon Apa yang gak Amazon gak punya coba Sekarang ya Besar banget ya Oke Jadi Kalau dibilang Menutup pelayanan Eh sorry Kalau dibilang Mau pivot Atau merubah Strategi bisnis Harus menutup pelayanan Seharusnya sih Gak perlu ya Seharusnya sih Gak perlu Oke Nah itu aja Jadi tentunya besar Kenapa Belanjar.co menutup pelayanannya Padahal Seharusnya sih Menurut saya Tidak perlu Ya karena Belanjar.co bisa Melakukan Pivoting tanpa Tutup Tanpa menutup Pelayanannya Cara gimana Saya ada beberapa Sudut pandang ya Yang pertama terkait Teknis Jadi Seperti tadi Saya sampaikan bahwa B2B itu Spesial B2B itu B2B itu punya beberapa Fitur yang Harus Dipenuhi oleh Si penjedia platform Misal Seperti tadi Saya sampaikan bahwa B2B itu Ada Invoicing Faktur pajak Ya kan Kemudian ada Term of payment Ada pembayaran Menggunakan Purchase order Nah saran saya Dari sisi teknisnya Setiap toko itu Diarahkan Untuk kesana semua Ya jadi Dibuat Fitur-fitur Yang memang Bisa untuk Request Pembuatan Quotation Kemudian Pembayaran Menggunakan Purchase order Gitu loh Jadi saran saya Ada Fitur-fitur Yang memang Harus dibuat Dulu Untuk mendukung Pergeseran Modal bisnis ini Jadi tentunya Ada tim developer Yang harus Bekerja keras Untuk Mendesain Sebagaimana Rupanya Akhirnya Sampai akhirnya Mereka bisa Memiliki Fitur Yang dikhususkan Untuk customer B2B Oke Yang kedua Diedukasi Jadi ada Baiknya Seperti bootcamp Jadi Seller-seller Yang sudah ada Di dalam Belajar.com ini Diedukasi Bahwa Kita ingin Bergeser ke B2B loh Gitu loh Ada baiknya Bapak ibu sekalian ini Punya legalitas Misalkan Oh bapak harus punya PT Harus punya CV Gitu Jadi Jangan begitu Mereka akan Memiliki sistem Pemfakturan pajak Akan tertib Masalah invoicing Tertib masalah Prece order Ada sales order Dan segala macemnya Gitu loh Nah terus Setelah Diedukasi Akhirnya mereka Paham Dan mereka Sudah siap Jadi Dalamnya itu Sellernya itu Sudah siap Untuk Menjadi Pebisnis yang Bener-bener Berbisnis Gitu loh Di dalam Platform Belajar.com Yang akan berubah Menjadi B2B Kemudian yang ketiga Bikin sistem Subsidi Ya jadi Teman-teman Eh teman-teman Jadi Belajar.com Bisa mendorong Seller-seller ini Untuk mendapatkan Subsidi Ya Bagi mereka yang Memang mau ikut Perubahan ini Misal tadinya dia cuma Perusahaan apa Bisnis biasa Kemudian Buka CV Kasih Subsidi berupa Mungkin ada fitur Ads ya Belanja ads Misalkan Tambahin subsidinya Kasih Misalkan ada 300 ribu Gitu kan Kemudian ada Layanan Diskon ongkir Dan segala macem Pokoknya Didorong mereka Diajak mereka untuk Ayo bersama-sama Bergeser Ayo kita bersama-sama Geser belanja Platform ini Dari situsi ke B2B Karena B2B lebih begini Karena manfaatnya lebih begitu Jadi semua didorong Untuk arahnya Keserahan teknisnya Oke Dan paralel dengan Cara ini Yang kedua Marketingnya Jadi tadi dari sisi teknis Dalemannya Internalnya Kemudian marketingnya Yang keluarnya Itu Dorong Pebisnis-pebisnis Yang ada di luar Belanja.com Untuk masuk ke Belanja.com Untuk jualan di Belanja.com Mungkin bisa Ngambilin dari Ralali Di Pitching aja Ditanya Kita belanja.com Juga mau arah B2B Ayo masuk ke kita Ada penawaran Yang menarik Ada apa Ada fitur apa Ada layanan apa Yang membuat Ada positioning apa Yang membuat Belanja.com Berbeda dengan Ralali Itu bisa diatur Kesana ya Jadi pertama Ngajak bisnis Yang memang fokus B2B Untuk masuk ke Belanja.com Paralel Yang kedua Yaitu mengajak Customernya Jadi Satu sisi Bisnisnya sudah siap Baru customernya Dibilang Cari kita cari Customer-customer Yang korporasi Ayo sekarang Belanja di Belanja.com Sekarang kita sudah Memiliki fitur B2B Anda bisa mendapatkan Invoice Anda bisa mendapatkan Fatur pajak Itu lebih menarik Jadi paralel Di dalamnya Berusaha untuk Mendorong seller Menjadi sebuah Bisnis yang legal Kemudian di luar Ada tim marketing Yang sedang Mendatangkan Traffic dari Customer-customer Yang korporasi Oke Lagi Saran saya Gunakan Subsidi atau bonus Dari belanja Terhadap Orang-orang yang Atau customer-customer Dari korporasi ini Yang Mau masuk untuk Belanja di Belanja.com Ya mungkin ya Terminologi Burning money Mungkin bisa dipakai Lagi disini Oke ya Secara ini Ebay dan Telkom Menurut saya Resource-nya Harusnya cukup Besar ya Oke itu aja Jadi saya terkait Belanja.com ini Jadi Kesimpulannya adalah Menurut saya Belanja.com ini Sudah bagus Keputusannya Untuk masuk ke B2B Namun Sayangnya Harus ditutup ini Menurut saya Kurang tepat Karena bisa Bergeser ke B2B Tanpa harus Menutup layanan Dengan Dengan cara Seperti apa Dengan cara Tadi sudah Beberapa kali Saya sampaikan Oke Begini itu aja Terima kasih Sudah mendengarkan Podcast ini Sudah hampir 20 menit Cukup lama juga Oke Jangan lupa Follow Podcast ini Anda juga bisa Akses ke Willimai.name Slash Podcast Willimai.name WI LLY Slash Podcast Untuk mengakses Podcast ini Di Spotify Oke Terima kasih Sudah mendengarkan Sampai jumpa Di episode selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax